Pujian melahirkan terobosan, Matthew 1 ayat 3 Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar Peres memperanakan Hesron dan Hesron memperanakan Ram Kata Yehuda saudara itu artinya praise atau pujian Nah kata Peres saudara itu artinya breakthrough atau terobosan Nah di dalam kejadian 38 ayat 29 Saudara ketika Tamar melahirkan yang namanya Peres saudara Lalu bidannya yang membantu untuk melahirkan daripada Peres Dia mengucapkan kata ini artinya Ketika anak itu menarik tangannya kembali Keluarlah saudaranya laki-laki Dan bidan itu berkata Alangkah kuatnya engkau menembus keluar Maka anak itu dinamanya Peres atau breakthrough Breakthrough terbatasannya itu dilewati Jadi ada hukum-hukum yang membatasi kita Keadaan-keadaan yang membatasi kita Ketika spirit of breakthrough Ya kan roh terobosan Roh kudus Menguasai saudara Mengurapi saudara Memberikan kekuatan Itu bisa ngerobos Batasan-batasan Terobosan itu dimulai dari pikiran Sebenarnya Saya kasih contoh Efesus 3 Ayat yang 18 Rasul Paulus dia berdoa Aku berdoa supaya kamu kenal Betapa lebarnya Betapa panjangnya Betapa tinggi dan dalamnya Kasih Kristus 19 dikatakan Dan dapat mengenal kasih itu Sekalipun Ia Melampaui segala Pengetahuan Kasih Allah yang menyebabkan Breakthrough ini terjadi Pengetahuan medis berkata bahwa Tiga bulan lagi akan meninggal dunia Pengetahuan medis berkata bahwa Dokter sudah menyerah Tidak bisa Cara medis Ada batasannya Tetapi ketika spirit of breakthrough Saudara Ketika terobosan datang Dalam hidup saudara Maka Mujicat kesembuhan terjadi Ilmu ekonomi Keadaan ekonomi Membatasi Seperti Di kejadian pasal 26 Kelaparan hebat Kekeringan Tidak ada air Sehingga orang tidak bisa Bekerja menanam Dan lain sebagainya Ketika terjadi terobosan Apa yang terjadi saudara Ishak bisa menanam Dan ishak menghasilkan 100 kali Lipat Sebab ishak diberkati Tuhan itu breakthrough Terum Terum